Mendoan, menyatu dalam doa dan rendungan, dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Selasa 10 September 2024, saya Romo Ia Indra. Berkata dalam selamat pagi saudara saudari, mari kita panjatkan syukur atas kebaikan Tuhan hari ini. Dengan kasihnya, Tuhan memberi kita kesempatan berkarya. Mari kita sambut hari ini dengan semangat, berbekal dari Sabda Allah, Injilnya Lukas 6, ayat 12-19. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu adalah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas setara Simon, Jakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Jakobus anak Alpheus dan Simon yang disebut orang Selot, serta Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan juga dari Yerusalem dan dari Pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan banyak orang itu berusaha menjamah dia sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu pun disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus. Injil hari ini menceritakan tentang panggilan para rasul. Mereka dipilih sendiri oleh Yesus setelah Yesus berdoa suntuk semalam malaman. Ini menarik untuk direfleksikan. Sebab Yesus mengajar kita agar tak pernah lupa berdoa sebelum berkarya. Melalui doa kita akan menjadi semakin yakin dengan kendak Allah yang harus kita lakukan. Hasil tindakan yang dibuat juga menjadi berkat bagi banyak orang. Maka melestarikan doa dalam hidup sehari-hari merupakan cara untuk mewujudkan iman yang mendalam dan tangguh. Saudara saudari, setiap orang punya kesempatan untuk berdoa. Sebagaimana para rasul yang berasal dari golongan biasa, tetapi oleh Yesus diajak untuk mendalami hidup dan perutusan dari doa. Sehingga karya-karya para rasul pun bisa berbuah bagi gereja dan dunia sampai sekarang. Dalam banyak kasus, kadang kita merasa ragu untuk melakukan perutusan karena merasa diri bukan siapa-siapa. Tetapi bersermin dari para rasul ini bahwa jika kita melengkapi hidup dengan doa, maka segala keraguan dan kesulitan akan terhalokan. Untuk itu, saudara saudari, mari kita kuati hidup ini dalam doa sehingga karya kita mampu berbuah bagi diri kita sendiri dan juga akhirnya bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita Berdoa Bersama Allah Bapak Maha Kuasa Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh melalui perutusan Hari ini kami mohon, semoga hidup kami semakin terberkati dengan daya juang rohani yang kami buat Semoga kami tak pernah jemuh untuk berdoa padamu Semoga pula kami semakin yakin dengan perutusan yang bersumber dari kemantapan hati di dalam doa Bimbing dan sertai kami dengan kekuatan rohmu Demi Yesus Tuhan juruh selamat kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari Selamat beraktifitas Tuhan berkati Salam Mendoan Selamat berkati